Hai Assalamualaikum Halo teman seperti biasa dengan MS Mbuka Buka channel di video kali ini kita akan sedikit membahas sebuah bluetooth speaker yang menurut saya cukup unik ini adalah bluetooth speaker alarm plus FM radio kalau teman bisa lihat ini ada tulisannya ea risa Oke seperti biasanya kita mulai dari bagian-bagian speaker ini seperti yang teman lihat speaker ini ya ukurannya cukup biasa sebagai bluetooth speaker dimana untuk navigasinya kita lihat cukup banyak tombol di sebelah sini yaitu ada tombol on sekaligus tombol play dan pos kemudian ada tombol previous dan next kemudian ada tombol M ini untuk mode kemudian ini adalah tombol untuk mengatur kecerahan lampu dan ada tombol kiri-kanan serta set jadi ini untuk navigasi radio dan bluetooth speakernya sedang ini adalah navigasi untuk jamnya seperti yang saya tunjukkan tadi di bagian sini ada smartphone holder sementara di bagian sini ada slot micro USB untuk mengisi daya kemudian di sini ada slot untuk memory card dan ada colokan untuk audio 3,5 mm di sebelah sini enggak ada dan ini ada spesifikasinya seperti yang teman lihat cuman saya tidak bisa baca oke sekarang kita lanjut bagaimana cara mengoperasikannya disini untuk onnya kita tinggal tekan on dan tampilannya seperti ini oh ya jamnya saya sudah atur dan saya pikir untuk pengaturan jam cukup biasa petunjuk yang ada di operasi manualnya ini juga cukup jelas dan sudah berbahasa Inggris ya setidaknya bisa dengan mudah kita pahami dibandingkan dengan tulisan yang seperti ini dan juga paket pembeliannya itu selain buku manual dan unitnya teman hanya akan mendapatkan satu kabel charger tipe USB to micro USB dan itu saja oke model-model bentuk dosnya seperti ini sepertinya terbuat dari bahan daur ulang jadi cardo sindomi dan apalagi ya oh ya di bagian depan ini jelas adalah panel LCD yang menunjukkan jam kemudian ada lubang kecil disini itu untuk mic saya sedikit menunjukkan bagaimana model-model yang ada di speaker ini yang pertama itu yang sekarang ini kalau tidak salah mode alarm atau jam ini menunjukkan suhu yang ada di ruangan ini sekitar 31 derajat dan ini ini adalah jam saat video ini dibuat sekarang saya tunjukkan untuk mode jam seperti ini kalau kita tekan sekali mode radio mereka merah kepolisian mampu menanggalkan kasus yodi Prabowo sehingga tuntas dan segera ditemukan pelaku atas kejadian tersebut diberitakan sebelumnya oke di sini saya sudah auto scan dan radionya itu kalau oh ya dia sekitar 16 ini program kalau tidak salah jadi sekitar 16 stasiun yang didapat di sini tapi kalau lihat radionya itu biasa kan ada sinyal radio yang nyasar itu tetap dibaca sebagai stasiun radio tersendiri oke ini model radionya dan sekarang kita ke mode mode jamnya oke itu mode bluetoothnya sekarang untuk bagaimana kualitas suara ketika dikonekkan ke bluetooth saya coba ambil handphone dulu dan untuk koneksi ke smartphone saya rasa sudah teman tau semua kenapa karena sudah sering dan jika kita mengaktifkan bluetooth yang akan terbaca itu adalah G10 dan sekarang saya akan memberi contoh satu lagu dan mungkin ini adalah lagu yang paling sering saya putar untuk coba tes video yaitu threadbitnya Free Music Egy oh iya speaker ini adanya di belakang jadi kalau asli suaranya itu kita dengarkan seperti ini sorry ada pesan masuk di smartphone saya jadi seperti ini dua speaker dengan masing-masing berkapasitas 3 watt oke suaranya seperti itu kita coba ini volume tidak sampai 100% sekitar di 70 atau 75% kalau penampakan ketika kita simpan di smartphone seperti ini apapun kalau penampakan ketika kita simpan di smartphone seperti ini menurut saya yang paling nyaman itu di volume kisaran seperti ini karena lebih dari itu agak terasa kurang nyaman di telinga wadah setelah lagu ini saya akan memutar sebuah lagu dari free copyright musik tapi jika dia kena copyright saya akan diamkan dan untuk itu saya mohon maaf kalau misal ada pelanggaran hak cipta jadi ini adalah copyright free musik dari nefax 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 ya oke lah whatever oke jadi jika teman sedang mencari lagu-lagu yang bebas diputar di konten youtube mungkin ini salah satunya dan ini bukan jaminan ya semoga saja ini tidak masalah saya cuma ingin mencontohkan bagaimana sih sebenarnya kualitas dari speaker ini ketika kita mendengarkan musik dan vokal dari youtube saya pikir sudah jelas kalau masalah kualitas suaranya saya berharap teman bisa mendapatkan sedikit gambaran sekarang saya akan memutar salah satu trailer musik yaitu Kingsman seperti biasa cuma ingin memberi ilustrasi ilustrasi bagaimana kemampuan dari speaker air air ice ini saya minat itu sudah jari lah I can not keep me locked away as the world burst Oke, kualitas suaranya bagaimana Menurut teman setelah test sound tadi Bagi saya Kualitas suara dari speaker E-Rise ini Cukup baik Dan kombinasi suara bass, middle Dan treble nya juga Cukup jelas Dengan kualitas bass yang Besar Tapi menurut saya ini Cukup enak didengarkan Dan Untuk lebih Sistematisnya mungkin saya Mencoba untuk menyimpulkannya dalam bentuk Seperti biasa plus dan minus Dan kita mulai dari minus nya dulu Oke, yang pertama itu menurut saya Kekurangannya adalah letak speaker nya yang menghadap ke belakang Jadi kalau kita lagi nonton film Atau mendengarkan musik Sambil ingin melihat video Misal di youtube Itu kurang asik Karena suaranya ke belakang Dan ini menurut saya bukan termasuk speaker dengan 360 Yang dimanapun diletakkan dengan posisi manapun Enak didengarkan sumber suaranya Ya, bagi saya ini tidak Kemudian yang kedua adalah Bodinya Seperti yang teman lihat Kalau saya sentuh seperti ini Terutama bagian mirror Itu Gampang meninggalkan bekas sidik jari Dan Biasanya kalau Ini dipakai sama cewek Terus gampang Meninggalkan sidik jari Ya, jangan kan Cewek saya juga kurang suka Kalau ada Gadget saya yang Gampang meninggalkan Bekas sidik jari Terus Ini seperti yang saya Sebutkan tadi Untuk dipaket pembelian itu Yang tidak ada adalah Garansinya Cuma garansi toko Selama sebulan Kemudian Ini juga Belum waterproof Tidak boleh kena air sama sekali Dan Untuk Kelebihannya Yang pertama Yang jelas Karena selain bluetooth speaker Dia bisa jadi phone holder Dia bisa jadi cermin Dia bisa radio Ini multifungsi men Jadi ya Kalau menurut saya sih Layak Kemudian Yang kedua adalah Karena Portable nya itu Yang namanya juga bluetooth speaker Ya Dengan Bobot yang ringan seperti ini Saya rasa Bisa menjadi salah satu kelebihannya lah Terus ada lagi Ini saya tidak tahu apa namanya Tapi ini bisa disimpan Disilipkan Apakah Foto atau apa Foto mantan kali Canda bro Ya seperti itulah Ini bisa disilipkan semacam kartu Atau apa yang Bisa jadi Penghias Ya seperti itulah Tergantung gratifitas teman-teman Kemudian yang ketiga itu Menurut saya Yang paling penting juga Adalah waktu stand by nya Sebagai jam alarm Sekitar 200 jam Dan yang terakhir Tentu adalah harganya Harga di kisaran 100 ribu Ini cukup murah Nanti linknya saya simpan di bawah Teman check saja Apa masih Kisaran 100 ribu atau lebih Dibandingkan dengan Bluetooth speaker sejenis Ini mungkin yang termurah Oke saya pikir itu saja Kesimpulan yang bisa saya berikan Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Seperti biasa Keep smart and be yourself Subscribe buat yang belum Silahkan like atau dislike Jika ada masalah Sampaikan pendapat Atau jika ada pertanyaan Semoga saya bisa jawab Sampaikan saya di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Saya Emes Sampai jumpa di video-video Mubaka-baka berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video ini